Intro Hai Pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ajeng Kamerati hadir kembali selama satu jam ke depan menemani anda dalam dunia sehat di The ITV. Nah Pemirsa, memang kehamilan adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wanita, apalagi mungkin anda yang sedang menunggu penantian dari buah hati anda. Dan tentu saja kalau anda mengalami gangguan pada kehamilan anda sangat meresahkan. Misalnya permasalahan janin yang tidak menempel pada rahimnya dan justru menempel pada organ lain atau yang disebut dengan kehamilan ektopik. Nah kehamilan ektopik ini bisa terjadi lantaran misalnya di permasalahan kesuburan, lalu penggunaan alat kontrasepsi yang tidak tepat, inflamasi atau infeksi. Nah di Amerika Serikat sendiri angka kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan ektopik selama tiga periode terakhir ini justru meningkat Pemirsa. Seperti pada tahun 1970 ada 8% angka kematian ibu yang terjadi akibat adanya kehamilan ektopik dan ini meningkat tajam 11% pada tahun 1990-an. Dan bagaimana kasus ini terus meningkat di Indonesia tentu saja kita harus waspada. Untuk itu Pemirsa dalam Dunia Sehat kali ini selama satu jam ke depan kita akan membahas lebih lanjut mengenai bahaya kehamilan ektopik. Dan kami juga terus mengundang anda untuk berkonsultasi dan menanyakan segala sesuatu tentang gangguan kehamilan. Langsung saja hubungi nomor telpon 021-293-2644 atau anda juga bisa mention di Twitter di at the eye underscore tv hashtag dunia sehat. Kami akan kembali tapi anda harus lihat informasi yang satu ini. Pemirsa dunia sehat ektopik merupakan kehamilan yang berkembang di luar rahim. Dan biasanya berada di tuba falopi atau saluran sel telur kemudian berada di leher rahim, dalam rongga perut, atau di indung telur. Ya, kasus kehamilan ektopik biasanya menimpa sekitar 1% dari 50 kehamilan. Dan tentu saja hal ini merupakan suatu kondisi yang darurat bagi ibu hamil karena dapat memicu kematian pada ibu. Pada awalnya kehamilan ektopik cenderung tanpa gejala hingga akhirnya muncul gejala lain seperti sakit perut, nyeri pada tulang panggul, pendarahan ringan dari vagina, pusing atau lemas, rasa sakit atau tekanan pada rektum saat buang air besar, serta terjadi sobekan pada tuba falopi. Untuk itu pemirsa kami sudah kehadiran narasumber kami untuk membahas lebih lanjut mengenai bahaya kehamilan ektopik ada Dr. Rian Hari Kurniawan, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anggerekmas. Halo dok. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, tadi kita sudah melihat informasi mengenai kehamilan ektopik. Banyak ibu yang senang expecting lagi menunggu kehamilan atau menunggu buah hatinya datang ke dunia ini tapi ada gangguan atau takut ada gangguan banyak sekali pasti akan berkonsultasi ya. Dan ini banyak sekali pertanyaan pasti dari saya dan juga nanti kita sudah membuka line telpon untuk berkonsultasi langsung kepada dokter. Nah, kita pengen ngomongin tentang kehamilan. Sebenarnya ada kehamilan ektopik, ada juga kehamilan lain. Nah, kehamilan yang punya gangguan-gangguan lain itu biasanya apa saja selain ektopik? Ya, makasih Mbak Ajeng pertanyaannya. Jadi, kalau kita pemirsa, kalau kita lagi hamil, tentu banyak masalah-masalah yang muncul. Biasanya kalau trimester 1 di 13 minggu pertama, umumnya yang muncul itu adalah mual-muntah seperti biasa. Itu normal ya? Normal. Atau ada juga keluar darah dari jalan lahir atau dari vagina. Nah, itu gimana? Ada pedarahan dari jalan lahir. Kemungkinan-kemungkinannya kalau ada pedarahan di trimester pertama, antara lain satu adanya ancaman keguguran, kedua mungkin juga ada proses keguguran yang sedang berlangsung, atau ketiga adanya kehamilan anggur atau molay yang dulu pernah dibahas juga di dunia sehat. Atau yang keempat adanya kehamilan yang berlokasi di luar rongga rahim atau yang disebut dengan kehamilan ektopik. Nah, ini akan kita bahas secara lebih lanjut. Tapi ada berbagai macam gangguan kehamilan yang mungkin terjadi di trimester pertama itu benar-benar rentan sekali ya dok berarti? Rentan. Rentan sekali. Oke, biasanya untuk kehamilan normal, proses terjadinya setelah sel telur dibuahi itu bagaimana dok? Jadi sel telur yang keluar dari hindung telur itu akan masuk ke dalam tuba namanya atau saluran telur. Itu tuba falopi benar ya? Tuba falopi benar. Sperma masuk dari luar, dari vagina masuk ke rahim menuju ke saluran telur. Jadi antara sperma dan sel telur ketemunya di saluran telur atau tuba falopi. Jadi itu ketemu dua sel itu? Ketemu di tuba falopi, di bagian ampularis namanya, sepertiga pinggir. Nanti kalau tuba falopinya itu berfungsi normal, embryo yang hasil pertemuan antara sperma dan sel telur ini akan pelan-pelan dibawa menuju ke dinding rahim. Kemudian akan nempel atau berimplantasi di dinding rahim. Itu yang kehamilan normal. Itu kehamilan normal. Tapi kalau misalnya ektopik tadi diinformasi dikatakan bahwa ini tidak menempel pada rahim, ini menempel pada organ lain. Itu benar ya? Jadi ada satu kondisi yang disebut kehamilan ektopik yaitu implantasi atau nempelnya si embryo itu tidak di dinding rahim. Tapi di lokasi di luar dari dinding rahim. Ada banyak lokasi yang macam-macam. Biasanya di mana aja yang dokter temukan? Jadi kalau dari literatur disebutkan 95% ektopik itu terjadi di tuba falopi. Sedangkan 5%-nya itu di luar tuba falopi. Misalnya di indung telur, atau di rongga panggul, atau di luka bekas operasi sesar di rahim, mungkin juga atau di bibir rahim. Itu kenapa bisa? Sebagian besar sih nempel di tuba falopi. Kalau masalah penyebab, memang penyebab pasti kita belum tahu. Cara medis belum bisa dikutikan ya? Tapi ada banyak faktor risiko yang meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik. Yang pertama, kalau misalnya pasien ini pernah tubanya dilakukan sesuatu. Misalnya pasien pernah dioperasi di saluran telurnya. Pasien pasca sterilisasi misalnya, atau tubektomi steril. Atau pasien sedang program hamil, kemudian tubanya diperbaiki kondisinya, itu meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Oh gitu ya, tapi program hamil ini sebenarnya aman loh. Aman, aman. Tadi soalnya dikatakan juga di informasi bahwa penggunaan alat kontrasepsi yang tidak tepat. Nah itu dia. Betul, sebenarnya kalau kita pakai kontrasepsi, kalau tujuannya tercapai kan angka kehamilannya rendah ya. Karena kan kontrasepsi tujuannya mencegah kehamilan. Tapi dari literatur memang disebutkan, ada beberapa kontrasepsi yang meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Contohnya penggunaan IUD, dipasang IUD dalam air, dulu spiral, sekarang IUD namanya, atau sterilisasi itu sendiri. Jadi tubanya habis diikat, diputus diikat, kemudian itu jadi meningkatkan risiko terjadinya ektopik. Oh oke. Tadi dokter katakan ada 95% dari janin itu menempel, kalau misalkan kehamilan ektopik, menempelnya di tuba falopi. Tuba falopi itu apa dan fungsinya apa dong? Jadi tuba falopi itu saluran ya, seperti sedotan kalau kita bisa bayangin, itu penghubung antara dinding rahim atau rongga rahim dengan indung telur, pabriknya sel telur. Jadi dia yang mentransportasikan sel telur dari sarangnya di ovarium menuju ke rongga rahim, kalau fungsinya normal. Tapi kalau misalnya dia menempel, itulah baru yang dikatakan sebagai kehamilan ektopik itu sendiri ya? Ya, ponentalnya di tuba disebut kehamilan ektopik. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai kehamilan ektopik. Dan pemirsa, jangan lupa terus mencoba untuk menelpon dan berkonsultasi langsung dengan dokter di sini, dokter Rian di sini. Anda bisa langsung angkat telepon Anda, hubungi nombor telepon 021-293-2644 atau mention di Twitter kami di eddaai underscore tv. Hashtag dunia sehat, kami akan kembali tapi setelah informasi yang berikut ini. Ya, pemirsa masih di dunia sehat, masih bersama saya Ajeng Kamarati. Kita masih meminjakan permasalahan kenali bayi kehamilan ektopik. Sudah ada dokter Rian Hari Kurniawan SPOG dari RSI Aanggrek Mas dan kami juga masih mengundang Anda untuk berkonsultasi langsung mengenai gangguan kehamilan Anda. Atau mungkin Anda takut terjadi sesuatu dalam kehamilan Anda, langsung saja konsultasikan di nomor telepon 021-293-2644. Kita lanjutkan perbicaraan kita. Nah dok, tadi ada gangguan kehamilan ektopik ya. Kita lagi membicarakan mengenai alat kontrasensi itu juga bisa kalau penggunaannya salah. Ada apa lagi faktor pemicunya? Jadi faktor risiko lain yang mungkin, yang pertama adanya infeksi. Biasanya kalau perempuan ada infeksi di biberahim atau kita sebut cervicitis. Keluhannya keputihan, keputihan yang berbau, kemudian gatal, putih kental. Itu selama kehamilan ya? Enggak, ini kondisi sebelum hamil. Jadi kalau kita ada keputihan, kemudian tidak kita obati, keputihan itu bisa merembet. Yang tadinya hanya di biberahim, naik ke rahim, kemudian naik ke tuba. Jadi bagi Anda yang masih merencanakan kehamilan atau belum hamil itu harus benar-benar dituntaskan berarti masalahnya ya? Karena infeksi di tuba meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Ada juga faktor risiko lain, dari literatur disebutkan kebiasaan merokok, juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik. Itu garis bawah itu ya? Kalau pasangan yang merokok, ngaruh nggak dok? Ya sama, aktif maupun pasif. Oh gitu, jadi kalau misalnya perempuan yang mengandung sebelum media merokok, tapi pasangannya merokok itu ngaruh? Ya, ada risiko ektopik. Oh gitu ya? Oh oke, apa lagi? Satu lagi mungkin yang perlu kita garis bawahi, kalau sebelumnya pernah terjadi kehamilan ektopik pada pasien ini, maka kemungkinan 10% akan terjadi berulang pada kehamilan berikutnya. Itu tidak bisa diputus moterantainya? Ya, tapi kemungkinan kecil sih. Oh gitu, kemungkinan kecil tapi mampu memicu ya? Ya. Nah, inflamasi sendiri? Inflamasi itu artinya peradangan, tadi saya jelasin, kalau ada infeksi di bibir rahim akan menyebabkan inflamasi di bibir rahim, merembet ke rahim, kemudian ke tuba. Oke, lalu siapa saja yang rentan memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk ini? Ada faktor usia mungkin ngaruh nggak sih? Ya, kalau faktor usia dari yang saya baca memang tidak ada kaitan. Dan dari pengalaman juga, saya sudah beberapa kasus ya karena ektopik itu mulai dari yang remaja, 16 tahun, 17 tahun, sampai yang usia 40, bisa kena juga. Oh jadi usia benar-benar tidak berpengaruh ya? Tidak terkait dengan kejadian ektopik. Jadi yang berpengaruh adalah faktor-faktor yang tadi sebelumnya dokter katakan? Iya benar. Oke, lalu gejalanya apa dok yang harus diwaspadai? Jadi gejalanya pada kehamilan ektopik yang belum terganggu, sebenarnya nggak ada gejala yang spesifik. Sama seperti orang hamil biasa, dia ada tidak haid atau telat haid, kemudian diperiksa tes spek positif, lalu ada mual muntah gitu. Gejala-gejala seperti orang hamil biasa. Kalau kehamilan ektopiknya belum terganggu. Tapi kalau misalnya sudah terganggu dan kita biasanya kan suka membiarkan, oh paling mual aja biasa orang hamil, kita yang harus kita waspadai? Yang harus kita waspadai seandainya ada keluhan keluar bercak darah dari vagina atau perdaraan dari vagina dan yang paling khas adalah nyeri. Jadi 100 persen di area perut bawah. Oh oke. Jadi 100 persen keluhan pada kehamilan ektopik itu nyeri perut. Bisa di tengah, di kiri, atau di kanan tergantung dari lokasi ektopik. Jadi itu hebat ya biasanya? Bisa dari ringan sampai dengan yang sangat hebat. Jadi itu biasanya di kehamilan trimester pertama terjadi atau sudah bisa terlihat atau di kehamilan yang sudah lanjut? Trimester pertama. Umumnya kehamilan ektopik itu pecah pada minggu ke-7 atau ke-8. Nah, kalau dikatakan kehamilan ektopik ini berbahaya, itu kapan dok? Ya, jadi kehamilan ektopik berbahaya itu kalau sudah terganggu ya. Ada istilah kehamilan ektopik terganggu atau KET. KET itu terjadi, tadi kan implantasinya di tuba atau saluran telur. Dia akan mengembang terus, sedangkan saluran tuba itu diameter sangat kecil. Jadi pecah, si kantong kehamilan ini pecah. Setelah pecah akan keluar darah. Yang terus menerus keluar darah. Jadi darah akan tertampung di rongga perut atau rongga panggul. Itu menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat. Dan itu membahayakan untuk pasien. Dan itu saatnya, itu yang tadi dokter bilang sakitnya memang di perut bagian bawah ya. Itu karena kejadian itu? Karena ada darah yang ngumpul di rongga perut. Oke. Dan gejalanya terlihatnya kapan dok biasanya? Tergantung lokasi implantasi di mana. Tapi umumnya karena kita bicara tuba, umumnya pada kehamilan ke-7, pecah. Minggu ke-7 ya? Minggu ke-7, pecah, keluar darah, nyeri. Muncul gejala di minggu ke-7. Kalau di Indonesia, tadi kita sudah lihat kan informasi di Amerika Serikat ini bertambah sekitar 3 persen. 8 persen di tahun 1970, lalu 1990 dia meningkat 11 persen. Angka kematian ibu, kalau di Indonesia sendiri gimana? Kodata di Indonesia menyebutkan angka kejadian ektopik ini sekitar 1-2 persen. Jadi kalau ada 100 ibu hamil, mungkin salah satunya kehandaan ektopik. Dan dia bertanggung jawab 6 persen atas kematian pada ibu hamil. Kenapa biasanya bisa menyebabkan kematian dok? Kematian karena ada pedarahan di dalam perut yang kita tidak cepat hentikan, pasien ini akan kehilangan darah yang cukup banyak, Mbak Ajeng. Sehingga awalnya bisa berdebar-debar, kemudian lemah, tekanan darah turun, pingsan, shock, sampai kekurangan darah yang sangat banyak, jadi tidak tertolong. Jadi secara general, apakah kehamilan ektopik ini berbahaya dok? Sebenarnya kalau kita diamkan dan pasien yang tidak tahu berbahaya sekali. Tapi dengan adanya, sekarang kan rumah sakit banyak, kemudian fasilitas juga ada seperti pemeriksaan darah, USG juga sudah bagus. Kita bisa tahu lebih dini dan kita bisa lakukan tindakan lebih awal. Jadi kalau misalnya seorang ibu sudah merasa gejala-gejala tertentu, dia harus langsung ke dokter. Biasanya gejala seperti apa yang dokter katakan bahwa ini dia harus ke dokter nih? Gejala yang ringan seperti apa? Sebenarnya setiap ibu hamil kalau misalnya sudah telat haid dan sudah tes spek sendiri di rumah positif, itu harus segera periksakan ke dokter kandungan untuk dipastikan kehamilannya normal atau tidak. Lokasinya di rahim atau di luar rahim. Jadi jangan nunggu ada gejala. Jadi memang itu harus setiap bulan ya dok ya? Kalau misalnya dari kita tahu dia positif, itu harus setiap bulan dilihat? Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang komplikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali tentu saja. Dan masih ada info sehat mengenai aktivitas yang aman untuk ibu hamil. Dan tentu saja kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Menanyakan seputar hal gangguan kehamilan di 021-293-2644 atau di Twitter kami di at daai underscore tv hashtag dunia sehat. Ini dia info sehat. Pemirsa dunia sehat, tak sedikit wanita yang berhenti berolahraga ataupun beraktifitas karena khawatir akan mengganggu dan membahayakan kehamilan. Padahal aktivitas bisa membuat badan ibu hamil tetap bugar dan kuat. Dan berikut beberapa aktivitas yang aman untuk ibu hamil. Jalan Santai Dengan berjalan santai akan membuat ibu yang sedang hamil muda menjadi lebih tenang dan menghilangkan stres. Berjalan santai di area terbuka hijau juga akan membantu dalam memberikan udara yang segar. Berenang Berenang merupakan olahraga terbaik untuk ibu hamil. Olahraga ini dapat mengurangi tekanan pada punggung dan kaki ibu hamil yang mudah lelah. Selain itu, berenang juga bermanfaat untuk seluruh tubuh tanpa membuatnya merasa capek. Yoga Gerakan yoga memang tidak semuanya aman dilakukan saat sedang hamil. Ibu yang hamil muda dapat mencoba melakukan gerakan yoga khusus ibu hamil atau melahirkan. Olahraga statis Ibu yang sedang hamil dapat menggunakan sepeda statis di dalam rumah. Lakukan dengan perlahan dan jangan terlalu keras atau cepat. Relaksasi dengan aromaterapi Aromaterapi bermanfaat dapat meringankan keluhan-keluhan seperti emosi yang tidak stabil, stres, pegal, mual, nyeri punggung, serta dapat memperlancar persalinan. Berbelanja Ibu yang sedang hamil dapat berbelanja kebutuhan dia dan calon bayinya. Melalui aktivitas ini, ibu dapat refreshing, menghilangkan penat, bahkan menjaga kebugaran. Selain itu, gerakan berjalan yang dilakukan saat berbelanja dapat membuat badan dan perasaan menjadi santai. Melakukan pekerjaan rumah Ibu hamil terkadang khawatir untuk melakukan aktivitas rumah seperti mengepel, mencuci, ataupun memasak. Padahal beberapa kegiatan tersebut dapat dilakukan asalkan ibu tidak mengalami kelelahan dan membuat ibu merasa tertekan. Ya pemirsa, masih bersama saya Ajeng Kamarati di Dunia Sehat dan masih membicarakan dengan dokterian ada kenali bahaya kehamilan ektopik. Jadi kami tentu saja mengundang Anda terus di 021-293-2644 untuk membahas kehamilan ektopik atau Anda ingin berkonsultasi monggo. Kita akan langsung bertanya tentang Nidiani, komplikasi yang muncul, yang mungkin muncul karena kehamilan ektopik ini dok? Jadi komplikasi yang mungkin muncul kalau ektopik sudah terganggu seperti tadi saya cerita, itu tubanya pecah sehingga pembuluh darahnya terbuka, sehingga darah keluar, keluar berkumpul di rongga perut atau rongga panggul ibu. Yang pertama keluarnya nyeri, sangat nyeri, dari sekali. Yang kedua karena itu darah keluar dari pembuluh darah, tentu darah si ibu ini perlahan akan berkurang. Kita lihat, kita pantau dengan pemeriksaan HB biasanya. Kalau darahnya makin habis, pasien akan berdebar-debar, nadinya cepat, tekanan darahnya melemah, bisa pingsan, sampai kondisi terakhir yang tidak tertolong ya, kalau kita terlambat untuk melakukan tindakan. Itulah bang apa, ini harus benar-benar cepat di tangannya. Harus cepat, harus cepat. Nanti kita juga akan bertanya tentang bagaimana penanganannya dan sebagain macamnya, tapi kita ada penelpon dulu di sana, silahkan, halo. Halo. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan ibu Anita di Bogor. Ibu Anita di Bogor, monggo bawa pertanyaan ke Pak Dr. Yan. Selamat siang, Bu Anita. Iya, Pak dokter gini, saya itu usia kehamilannya sekarang 8 minggu. Terus di usia kehamilan 6 minggu, 2 minggu yang lalu, saya nge-plek-plek terus. Bahkan sampai sempat kayak head gitu keluar darah selama 5 hari. Iya, Bu. Saya udah pergi ke dokter kandungan, katanya sih nggak apa-apa, itu cuma lemah. Terus dikasih obat penguat aja. Nah, kesininya saya kalau merasa capek itu suka nge-plek lagi ya, dok. Iya, Bu. 2 minggu yang lalu itu di USG belum kelihatan, katanya. Kemarin terakhir di USG lagi juga belum kelihatan. Apakah jenis kandungan ectovid itu yang kayak begitu, atau ada kehamilan emang yang hamil tapi dateng bulan gitu, dok. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk menambahkan? Ibu udah periksa tes spek ya? Iya, udah. Udah 6 kali itu. Oh, udah positif ya? Udah 8 minggu tadi ya, Bu. Ini kehamilan keberapa, Bu? Kedua. Anak pertamanya kondisinya normal, lahirnya? Normal. Oh, iya. Normal. Usia berapa, Ibu? Usia 3 tahun setengah kalau sekarang. 3 tahun setengah. Iya, baik. Ada lagi, Bu, Anita mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, langsung saja kita dengar perjawaban dari dokter ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu Anita. Jadi, kalau ada perdaraan atau flag di kehamilan trimester 1, kita harus pikirkan tiga kemungkinan. Yang pertama, keguguran. Yang kedua, adanya kehamilan anggur. Yang ketiga, kehamilan ektopik. Nah, kalau keguguran itu ditandai dengan keluarnya jaringan. Jadi, nggak hanya darah, tapi yang keluar jaringan. Lalu, kita USG, memang ada sisa jaringan dalam rahim atau sudah keluar semua. Yang kedua, kalau kehamilan anggur, kita USG, nanti akan lihat gambaran seperti sarang lebah di rongga rahim. Namanya kehamilan anggur. Yang ketiga, kalau kita dengar penjelasan Ibu Anita, pada minggu ke-6 di USG tidak tampak ada kehamilan dalam rahim. Kemudian diulang lagi, pada minggu ke-8 tidak tampak ada kemungkinan ini suatu kehamilan ektopik. Begitu. Jadi, kalau pasien sudah hamil di minggu ke-8, kemudian tidak ada gambar kantong hamil di dalam rahim, dengan tespek positif, tentu kita akan curiga ini suatu kehamilan ektopik. Tinggal yang pertama, tindak lanjutnya adalah satu, perlu diukur kadar hormon kehamilan di darah. Namanya beta-HCG. Diukur kadarnya berapa. Itu minta ke dokter ya? Iya, kemudian kita kerjakan ulang USG transvaginal untuk mencari secara persis di mana lokasi kehamilannya. Karena tadi kita lihat tespeknya sudah 6 kali positif. Jadi, kita harus tahu persis di mana. Iya, dan di dalam rahim tidak ada kehamilan katanya. Jadi, kita harus beta-HCG darah, kemudian USG transvaginal untuk mencari lokasi kehamilan, lokasi persisnya di mana. Tadi dok, dia juga mengatakan bahwa ada darah yang keluar selama 5 hari, dia takut itu adalah haid, apakah itu jaringan atau apa dok? Kalau hamil tentu tidak mungkin keluar haid ya, kalau hamil tidak haid. Jadi, darah apa itu dok? Jadi, bisa saja darah dari jaringan keguguran mungkin, cuma kita tidak berisah langsung jadi belum tahu persis. Atau memang suatu kehamilan ektopik. Jadi, kehamilan ektopik ini walaupun kehamilan tidak di dinding rahim, tapi dinding rahim tetap menebal. Seperti seolah-olah hamil, tetap ada keluar flek-flek sedikit. Jadi, solusinya untuk Ibu Anita? Tetap kembali ke dokter kandungannya, kemudian melakukan rencana lanjutannya yaitu periksa beta-HCG darah dan USG transvaginal. Oke, tadi semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Anita tadi ya. Dan langsung saja ke, nah tadi kan ada komplikasi yang dokter sebutkan. Menurunan HB itu juga berkaitan nggak dok? HB berkaitan. Jadi, HB itu kan hemoglobin ya, mengukur kadar hemoglobin di darah. Kalau kita kehilangan darah yang cukup banyak, tentu kadar HB-nya akan turun. Jadi, kalau di tempat-tempat yang sarana terbatas, kita nggak punya USG transvaginal. Kalau kita curiga suatu pasien kandungan ektopik terganggu, tapi kita belum pasti, yang kita kerjakan adalah kita ukur kadar HB per 12 jam. Tentu kalau ada KET atau KE terganggu, darah keluar, HB-nya itu akan turun drastis. Drastis, ya. Itu kita harus cepat ngambil tindakan. Drastis itu selama 12 jam? Per 12 jam diukur. Misalnya, awalnya 10, kemudian 9, kemudian 7. Berarti dalam badan ibu ini ada perdarahan. Kita curiga ektopik terganggu. Oke, oke. Dan apakah kehamilan ektopik ini selalu berujung pada kematian ibu? Ya, tentu nggak ya. Kalau dari literatur yang tadi saya sebutkan, 6 persen yang bertanggung jawab atas kematian pada kehamilan. Kalau di kota-kota sekarang di Indonesia ya, saya sudah ke beberapa kota di Indonesia, sudah fasilitasnya sudah cukup bagus. Jadi, untuk periksa beta HCG ada. Kemudian WSG transvaginal, bahkan di kota-kota kecil juga ada. Juga sudah ada ya. Jadi, hampir jarang sekali lah KET ini berujung dengan kematian jarang. Jadi, kalau misalnya sudah tahu itu KET, apa biasa langkah yang dokter lakukan kepada pasien? Jadi, tata laksana untuk kehamilan ektopik itu ada dua, yaitu tata laksana medis atau pemberian obat-obatan, maupun tata laksana pembedahan. Kalau masih kehamilan ektopik yang belum terganggu, dengan syarat-syarat ibunya patuh. Patuh itu gimana? Patuh itu nurut gitu. Kita kasih obat, pasiennya diminum. Obatnya disuntikan nanti ya. Oh, disuntik. Ikut, kemudian ada follow-upnya hari keempat, hari ke-7. Pasiennya kira-kira kelihatannya bisa. Itu bisa, jadi kita bisa berikan terapi obat-obatan pada kehamilan ektopik. Tapi syaratnya, satu dia belum terganggu, belum pecah. Kemudian masa kandungannya kurang dari 3,5 cm. Dan tidak ada aktivitas tetap jantung janin. Kalau kita bisa ukur kadar beta-HCG di bawah seribu, itu yang kemungkinan berhasil kita berikan terapi obat, injeksi suntikan. Itu biasanya bisa berkelanjutan? Hamilnya bisa diteruskan atau? Enggak, ektopik nggak bisa diteruskan kehamilan. Sama sekali nggak bisa berarti ya. Jadi kita suntikan, antagonis asam fola, tujuannya untuk mematikan kehamilan yang ada di luar. Agar tidak pecah. Agar tidak pecah dan mengecil. Oke, itu jadi untuk mengantisipasi sebenarnya ya, tapi tidak bisa menyelamatkan janin. Ya, itu yang obat-obatan. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kematopik terganggu, artinya sudah pecah, kita nggak bisa lagi kasih obat. Jadi yang kita kerjakan adalah tata laksana pembedahan. Baik secara laparoskopi ya, sekarang tindakannya yang utama laparoskopi, atau secara laparotomi. Itu apa bedanya dong? Laparoskopi, kalau kategori saya, lapar minum kopi katanya. Jadi laparoskopi itu memasukkan alat seperti teropong, melalui sayatan di pusar kita sedikit, nanti akan masuk teropong, lalu kita lihat dari kamera TV. Jadi nanti kita bisa mengerjakan tuba yang kena ektopik, bisa kita buang. Bisa kita buang. Nama tindakannya salping ektomi. Tapi itu kita kerjakan kalau kondisi pasien stabil. Oke, stabil dalam arti? Arti tidak shock, pasiennya masih stabil, kita kerjakan laparoskopi. Tapi kalau misalnya pasien dalam kondisi tidak stabil, sudah shock, tekanan darah turun, kemudian nggak dicepat, kita kerjakan namanya laparotomi. Jadi perutnya disayat, seperti operasi cesar. Sayat, setelah rongga perutnya terbuka, kita cari lokasi ektopiknya, kita buang. Biasanya yang dikerjakan adalah salping ektomi namanya. Jadi tubanya dibuang satu sisi. Oh, oke. Tapi kalau misalnya mau hamil di kemudian hari, itu masih bisa dok? Masih bisa, karena masih ada tuba satunya yang normal. Oh, oke. Jadi tidak menutup kemungkinan ya? Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Tapi kita sebelum jeda, akan melihat bagaimana cara mengatasi sulit tidur saat hamil. Dan Anda masih kami undang untuk terus berkonsultasi dengan dokter yang di sini mengenai kenali bahaya kehamil ektopik. Anda bisa langsung hubungi kami di 021-293-2644. Sesaat lagi kami akan hadir hanya di dunia sehat. Pemirsa dunia sehat ketika usia kehamilan semakin bertambah, seringkali kenyamanan dan kesulitan tidur menjadi keluhan para ibu hamil. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor. Dan berikut ini cara mengatasi sulit tidur saat hamil. Cari posisi yang nyaman. Posisi tidur terbaik yang dianjurkan selama kehamilan adalah posisi tidur miring ke sisi kiri. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan aliran darah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke placenta. Mandi dengan air hangat Membasu tubuh dengan air hangat dan sabun yang wangi dapat memberikan rasa nyaman sehingga tubuh akan merasa santai dan siap untuk tidur. Minum susu hangat Segelas susu hangat sebelum tidur dapat membuat Anda tidur dengan nyenyak. Hal ini dikarenakan susu mengandung asam aminotritopan yang meningkatkan kadar serotonin dalam otak yang akan membantu Anda untuk dapat tidur. Dengarkan musik Musik dapat memberikan ketenangan pada tubuh. Dengan merasa tenang dan santai akan memudahkan tubuh untuk tertidur lebih nyaman. Latihan menarik nafas Latihan menarik nafas dalam yang teratur dapat mengerangi ketegangan otot dan membantu untuk tidur yang lebih baik. Masih bersama saya Ajeng Kamarati di Dunia Sehat masih membincangkan mengenai kenali bahaya kehamilan ektopi. Kami juga tentunya masih terus mengundang Anda untuk berkonsultasi bersama dokter yang di sini di 021-293-2644. Kembali ke topik kita kehamilan ektopik. Nah, apakah bisa dideteksi sedini mungkin? Ya, jawabannya bisa ya. Kalau ektopik bisa dideteksi. Jadi, kita ingat saja, kalau misalnya kita ada telat haid, kemudian kita curiga hamil, kita tes pack saja sendiri di rumah. Kalau tes packnya positif... Itu harus berapa kali sih dok? Sekali aja cukup. Sekali cukup ya? Kan kadang-kadang suka ada yang sampai, oh tiga kali biar... Sekali cukup, tes packnya positif, segera ke dokter kandungan, kita kerjakan namanya USG Transvaginal. Untuk memastikan, satu, apakah kehamilannya di dalam rahim. Kedua, apakah ada janinnya atau enggak. Jadi, kalau minggu-minggu ke-6 atau ke-7, itu sudah ketahuan bahwa ini suatu kehamilan ektopik atau kehamilan normal. Jadi, saat kita sudah dapat tes packnya positif, langsung di USG Transvaginal untuk melihat apakah, di manakah janin itu berada gitu ya? Di manakah, paling enggak kantong gestasi dulu, kantong hamil. Kalau minggu ke-5 itu, atau minggu ke-6 kantong hamil. Janin baru kelihatan minggu ke-7. Minggu ke-7 itu baru bisa dilihat ya? Iya. Oke, sudah ada penelpon, kita sapa dulu penelpon kita di sana. Halo? 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 Iya, ibu apa kabar dengan siapa? Dari Ondang, ibu Tangerang. Ibu Ondang di Tangerang, silakan monggo dengan pertanyaannya kepada dokter Ian. Selamat pagi, ibu Ondang. Pagi, dok. Iya, ibu. Saya ini kan baru hamil anak pertama. Iya, ibu. Sudah 14 minggu. Iya. Kata dokter kan saya ademium. Iya, ibu. Di bulan kemarin saya kan ada set nih. Sorry ya dok, di luar konteks ya. Iya, boleh. Silakan, ibu Ondang. Iya. Nah, bulan lalu kan saya sudah ada flag. Iya, ibu. Nah, bulan ini pun saya timbul lagi flag, tapi dikit, enggak kayak kemarin. Iya. Nah, hari ini kan saya sudah konsul ke dokter. Iya, ibu Ondang. Kata dokter sih, enggak ada masalah selama itu enggak berpengaruh ke si anak. Iya. Pertanyaannya, ibu. Pertanyaannya, yang saya mau tanyakan, apakah itu berbahaya buat si anak? Ada apa yang terjadi ya, ibu, ya, dengan flag-flag tersebut? Adanya miom maksudnya, ibu Ondang? Iya, ada miom. Oh, adanya miom. Iya, terus di bawah plastiknya saya tiba-tiba ada miom lagi nih, dok. Katanya ada binjolan. Itu baru diketahui, berarti ya, ibu, ya? Iya, baru diketahui hari ini. Oke, dokter. Kalau boleh tahu, ibu, miomnya ada berapa ya dari hasil USG? Yang di bawah plastiknya itu tiga, ya. Iya. Kalau yang di kandungan itu di seberangan dari si janin, lima, ya, kurang satu. Kurang satu, itu lima, lah. Ukurannya berapa aja, ibu, variasinya? Variasi dari si, yang dari mana, ibu, dok? Dari miomnya? Apa, berapa senti ukurannya? Lima koma berapa gitu ya, untuk yang di kandungannya, di presenternya tiga. Ukuran miomnya ya, ibu, ya? Iya. Iya, iya, pak. Ada lagi dok, mau ditanyakan? Udah, ibu, cukup. Udah cukup ya, ibu, ya? Kita coba dengar jawaban dari dokter yang terima kasih banyak. Ya, gimana, dok? Jadi, ini menarik ya, ada miom pada kehamilan. Miom itu sendiri merupakan suatu benjolan atau tumor jinak di otot rahim, gitu. Sekarang kalau ada miom berbarengan dengan kehamilan, kita harus pastikan dulu satu miomnya tipe yang mana. Jadi, miom itu, banyak yang ada yang menjorok ke rongga rahim, namanya miom submukosum. Ada miom yang di otot rahim, ada miom yang keluar dari rahim, namanya subserosum. Memang kalau lagi hamil, yang agak membahayakan itu miom jenis yang menjorok ke rongga rahim, atau miom submukosum, gitu. Tetapi, kalau sudah terjadi kehamilan, tentu kita nggak bisa lakukan sesuatu pada miomnya. Jadi, yang bisa kita kerjakan adalah mengawasi kehamilan ini secara lebih ketat. Pada trimester satu, ada resiko keguguran. Tapi kalau cerita Bu Onang tadi, udah minggu ke-14, artinya udah lewat. Masa itu udah lewat. Pada trimester dua dan trimester tiga, ada resiko kehamilan persalinan prematur. Jadi, yang harus diawasi pada usia-usia 14 minggu ini, ibunya mungkin aktivitasnya jangan terlalu berat. Kemudian periksa ke dokter secara teratur. Teratur itu untuk Ibu Onang berapa? Setiap 4 minggu berarti sebulan sekali ya? Sebulan sekali, setiap 4 minggu. Dan kalau muncul keluhan, misalnya terasa kenceng-kenceng, atau keram perutnya, segera ke dokter juga. Nanti akan diberikan obat-obatan untuk menenangkan kontraksi rahim. Tadi ada flek-flek itu harus diwaspadai nggak dong? Ya, kalau flek yang terjadi, bisa saja satu kemungkinannya berasal dari miomnya. di rahimnya sendiri. Jadi, dia baru ke dokter, baru pulang dari dokter, diminum aja obatnya, nanti bulan berikutnya memang harus kontrol lagi? Ya, per 4 minggu dicek. Tapi tentu kalau dengan cerita tadi Ibu Onang, dengan miom sejumlah yang banyak ya, multiple, dengan ada yang diameter 5 cm, mungkin kita harus waspada, lebih waspada dibandingkan dengan kehamilan biasa. Oh gitu ya? Akan mengganggu janin nggak dok? Secara langsung nggak, cuma bisa memicu persalinan prematur ya. Prematur itu berarti kurang dari 37 minggu. Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat lebih awal. Dan kalau misalnya kita kembali ke ektopik tadi, itu pemeriksaan yang dilakukan biasanya apa dok? Jadi pemeriksaan yang dilakukan, satu tentu tes purin untuk ngecek beta-HCG, kemudian kalau kita perlu kita periksa hormon beta-HCG darah, hormon kehamilan, lalu kita USG transvaginal. Misalnya awalnya itu dulu. Sulit nggak dok untuk menemukan gitu? Biasanya sulit nggak? Nggak sih. Sekarang alat USG udah bagus ya. Udah canggih ya? Udah canggih, gambarnya resolusinya bagus. Saya rasa sih nggak sulit untuk melihat lokasi kehamilan. Nah, ada lagi yang namanya kuldosentesis. Itu bagaimana dok? Wah, menarik ya. Jadi kuldosentesis ya. Kalau kita bicara dengan kuldosentesis itu, kuldosentesis, kuldo itu artinya ada ruang atau rongga di belakang rahim. Kuldosek, kantong kuldo. Atau kafum doglas istilahnya. Sentesis itu ngambil cairan. Jadi kuldosentesis itu adalah, kita ambil cairan dari ruang kafum doglas. Kalau kita ketemu pada proses kuldosentesis itu, kita ketemu darah, artinya itu mengkonfirmasi bahwa ada darah dalam rongga panggul. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kita kuldosentesis hasilnya positif, ada darah, dan pasien ini ada kehamilan, tapi tidak dalam rahim, sangat mungkin itu suatu kehanon etoptik yang sudah terganggu. Artinya sudah berdarah dan sudah ngumpul. Cuma tindakan kuldosentesis ini memang sudah mulai jarang dikerjakan, karena kita sudah punya alat bantu ya. Yang lebih canggih lagi. Kita punya WSG transvaginal, itu sudah cukup baik untuk melihat adanya darah di rongga panggul atau rongga perut. Jadi efektivitasnya seperti apa kuldosentesis ini? Tidak ada angka pasti, cuman memang tindakan ini sudah mulai jarang dikerjakan, dan kita ganti dengan WSG transvaginal. Nah, penanganannya sendiri bagaimana dokter teranggul bagi ectopik yang terganggu? Jadi kalau sudah karena ectopik yang terganggu, artinya sudah ada darah dalam perut. Pertama, darahnya kita bersihkan, dan yang lokasi ectopik itu cepat-cepat kita buang. Nah, tindakannya ada dua. Apakah laparoskopi yang tadi saya cerita, atau laparotomi. Itu pendekatannya saja. Kemudian tubanya itu bisa kita buang secara utuh, namanya salping ectomik, tuba sisi yang ectopik itu dibuang. Atau juga bisa tubanya itu kita sayat, namanya tindakannya salpingostomi. Kita sayat, kemudian isi kehamilannya itu kita bersihkan. Lalu kita tinggalkan begitu saja tubanya. Tapi yang umum dikerjakan memang salping ectomik. Jadi tubanya dibuang semua. Satu sisi itu ya? Satu sisi yang ada tempelan. Yang ada ectopiknya. Oke, nanti kita akan membicarakan kalau nanti di kedepannya bisa hamil normal atau tidak. Ini juga yang banyak meresahkan, tentu saja kepada ibu-ibu yang sudah pernah mengalaminya. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa kami masih mengundang Anda juga untuk bergabung bersama kami berkonsultasi mengenai kenali bahaya kehamilan ectopik di 021-293-264 atau di Twitter kami di dan kami akan hadirkan kenali gejala kehamilan ectopik dalam info kesehatan ini dia. Tips Kesehatan Kenali gejala kehamilan ectopik Mual dan muntah Nyeri di sekujur tubuh Pendarahan Pusing dan mudah lelah Pingsan Ya pemirsa sudah di paru akhir dari dunia sehat kali ini tapi jangan khawatir kita masih berbincang mengenai kenali bahaya kehamilan ectopik masih dengan Dr. Rian Hari Kurniawan spesialis kebidanan dan kandungan rumah sakit ibu dan anak anggrek mas kami masih mengundang Anda monggo untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Rian di sini di 021-293-2644 kita tunggu ya dan nih pertanyaannya dok sekarang kalau sudah pernah hamil ectopik bisa hamil lagi nggak? Ya kalau pasien sudah pernah hamil ectopik sekali tentu bisa hamil lagi ya sepanjang punya suami tentunya ya dengan kuatnya sperma yang baik lalu rahimnya siap menerima kehamilan lalu tuba yang satu sisinya masih berfungsi normal indung telurnya berproduksi sel telur setiap bulannya ya tentu bisa hamil lagi tapi kalau pasien sudah pernah ectopik sebelumnya maka ada risiko 10% berulang ectopik ini gitu ya? kenapa dong? ya karena kan sudah diangkat itu satu tuba tadi kalau kita pernah operasi di tuba itu meningkatkan risiko ectopik 10% ya? lalu biasa setelah misalnya operasi ectopik itu lalu ada pencegahan yang harus dilakukan sebelum mati hamil lagi nggak dok? ya pada prinsipnya sih karena penyebabnya secara pasti belum tahu ya kita harus hindari faktor-faktor risiko yang tadi di awal jadi kalau kita ada keluhan misalnya di daerah vaginanya gatel kemudian keputihannya itu sifatnya kental berbau amis atau berbau busuk lalu warna keputihannya itu hijau watak banget sudah kuning itu artinya ada infeksi cepat kita obatin dituntaskan ya? ya karena kalau nggak nanti infeksi menjalar ketubak jadi ectopik jadi bisa terjadi dengan ectopik lalu faktor risiko lain yang bisa kita hindari salah satunya merokok jadi nggak usah merokok dulu karena kita lagi program kehamilan supaya nggak berulang kejadian ectopik oke jadi benar-benar harus menjaga lifestyle gaya hidup dan makanan juga berpengaruh kali ya dan tadi ada penggunaan alat kontrasepsi yang tidak tepat itu juga harus dilihat juga ya iya tentunya kalau kita ada merencana kehamilan semua alat kontrasepsi nggak kita pakai iya oke kita langsung ada penelpon selanjutnya selanjutnya disini dok iya selamat siang halo halo siang iya dengan siapa di mana? ibu Rina di Sera ibu Rina di Sera monggo dengan pertanyaan kepada dokter Ian selamat siang Bu Rina siang siang dok iya gimana Bu Rina? saya kan udah diponis sama dokter hamil di luar kandungan iya terus malam itu juga saya harus dioperasi iya Bu tapi saya sama suami menunda buat lakuin operasi itu iya Bu Rina sampai sekarang iya kira-kira nggak dioperasi begitu bisa apa nggak dok? ada pertanyaan saya tanya dulu kalau misalnya kalau misalnya tapi sekarang perut saya nggak berasa sakit iya awal-awal memang sakit banget sampai nggak bisa jalan itu kira-kira nggak dioperasi bisa nggak? waktu itu usia hamilnya berapa minggu ya Bu Rina? 7 minggu 7 minggu oke Ibu sudah pertanyaan ini kita tunggu jawaban ya dokter keluarnya emang nge-play terus keluar head juga selama satu minggu terus di testek juga hasilnya masih positif iya Bu oke sudah cukup dokter ya oke terima kasih Ibu kita langsung tunggu jawaban dari dokter Rian nah bagaimana itu kasusnya dok? jadi kalau cerita Bu Rina ini kelihatannya diagnosis awalnya kehamilan ektopik ya belum terganggu jadi kalau kita sudah ada khamilan ektopik itu memang outcome-nya bisa tiga bisa jadi terganggu bisa jadi berkurang kemudian hilang jaringan kegugurannya atau bisa jadi keguguran tapi dalam tuba aja nah gitu jadi nggak harus ujung-ujung operasi nggak harus sih kalau belum terganggu nah kalau dari cerita Ibu Rina ini memang keluhannya udah hilang nyarinya hilang tapi testpeknya masih positif ada baiknya diukur kadar hormon beta-HCG-nya jadi kalau kita testpek urin itu kan hanya sifatnya kualitatif apakah positif atau negatif tapi nggak keluar angkanya gitu nah kita perlu tahu angkanya diukur kadar hormon beta-HCG kalau hormon beta-HCG kita ukur secara mingguan kemudian kadarnya itu tidak menurun artinya tetap flat ya atau bahkan naik ya tentu itu masih berproses karena topiknya kita harus cari secara persis lokasinya kemudian dibuang oke jadi kalau dokter lihat dari kasusnya Ibu tadi ini ektopik tampaknya ya saya rasa ini kalau ektopik tapi nggak sampai terganggu kemudian bisa aja terjadi resolusi tapi untuk membuktikannya beta-HCG-nya kita ukur dulu jadi minta ke dokter lagi untuk diukur beta-HCG-nya agar lo dipasti lagi secara serial ya dan bisa diketahui penanganan apa yang tepat untuk Ibu Rina tadi ya ya oke semoga tadi bisa menjawab juga pertanyaan dari Ibu Rina ya dan kita langsung ke penelpon selanjutnya nah halo dengan siapa di mana iya dengan siapa di mana Bu dengan Ibu Rina di GSD iya Ibu monggo dengan pertanyaannya kepada dokter Rian selamat siang Bu Rina siang dok iya Bu silahkan Bu iya saya ini kan hamil ya dok waktu itu hamilnya itu setiap umum matuk di bulan keempat ngeplek terus dok iya Bu sampai sudah 3 kali kehafilan itu saya dikuret dikuret Bu iya 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 di WFG sih kata-kata cuma ada kantung jantinya aja oh iya iya jadi gimana tuh dok ya supaya tahan saya kata-kata bilang seperti itu lagi baik ada lagi udah terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya kita langsung saja dengarkan jawaban dari dokter Rian ya dok gimana terima kasih Bu Rina pertanyaannya ya jadi kalau dengar cerita Bu Rina tadi ada kehamilan bulan keempat ngeflek kemudian di WSG hanya ada kantongnya aja jadi kalau rumah gak ada penghuninya Mbak Ajang nih rumahnya doang kosong kantong aja itu suatu kehamilan yang disebut hamil kosong ya atau blighted ofum tapi ini udah berkali-kali terjadi pada ibu Rina bisa satu dua kali bisa memang kalau diagnosisnya blighted ofum keluhannya adalah gejalanya ngeflek-ngeflek spotting dan tata rasanya tentu kita harus bersihkan rongga rahimnya akurat karena itu kehamilan yang tidak berkembang hanya ada kantong aja tanpa ada janin sekarang gimana rencana ke depan supaya kehamilan ini tidak berulang harus diperiksa dulu kondisi ibu sebelum hamil nah jadi kita sebelum hamil idealnya lima minggu sebelum rencana kehamilan pasien kita suplementasi asam folat nah itu penting berarti ya jadi lima minggu sebelum rencana hamil ibu konsumsi asam folat dulu mungkin dengan dosis 400 atau 600 mikrogram per hari kemudian bisa silakan melepas kontrasepsinya lalu silakan hamil nanti dipantau sejak tes speknya positif jadi dari awal kita perlu pantau dari awal oke jadi asam folat itu sangat penting untuk menjaga nanti kehamilannya bisa normal gitu ya nah kita kembali ke pertanyaan tadi kalau sudah pernah mengalami ektopik nanti ingin hamil lagi adakah terapi yang harus dilakukan juga ya jadi kalau sudah pernah ektopik kemudian hamil lagi sebenarnya sih gak ada tips-tips khusus ya sama aja kayak rencana hamil biasa tetapi kalau sudah tuba satu diangkat dengan ada satu tuba itu tidak mengurangi chance kehamilan jadi pasiennya gak usah terlalu khawatir gak usah terlalu takut bahwa dengan satu tuba ini dia bisa berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan baik dari indung telur sisinya dia atau eksilateral atau sisi lawannya kontralateral jadi chance hamilnya sama aja dengan yang tidak ada rewired kehamil ektopik sebelumnya jadi tidak perlu khawatir ya dok ya tidak perlu oke terima kasih banyak tidak terasa sudah satu jam kita ngobrol tentang tadi kehamilan ektopik semoga tadi juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya dan kami minta maaf sekali kalau tidak bisa mengangkat semua penelpon tapi tentu saja semoga tadi yang sudah kita obrolkan dengan dokterian itu bisa mewakili semua pertanyaannya ya yang ada di benak pemirsa sekalian terima kasih banyak satu jam sudah kami menemani Anda pemirsa dalam dunia sehat apabila Anda memiliki saran, kritik atau topik yang ingin Anda sampaikan nah sampaikan melalui kami di SMS 08898100500 atau di Twitter kami Anda juga bisa menyampaikannya di addaai underscore tv hashtag dunia sehat atau di Facebook kami dunia sehat daai tv saya Ajeng Kamarati terima kasih sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih